Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya kajian filsafat pendidikan Kajian filsafat yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati Latar belakang timbulnya filsafat Filsafat pendidikan adalah cara pendekatan terhadap masalah pendidikan Filsafat pendidikan dimulai dengan pengkajian terhadap beberapa aliran filsafat Filsafat pendidikan terdiri dari dua kata yaitu filsafat dan pendidikan Meski filsafat dan pendidikan punya arti harfi yang masing-masing Akan tetapi filsafat pendidikan sebagai sebuah perasa melahirkan makna sendiri Filsafat juga digunakan dalam bidang studi Yaitu mengenai masalah-masalah Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan Selanjutnya tujuan pendidikan Tujuan pendidikan itu sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprenensif mengenai apa yang seharusnya dicapai Tujuan itu membuat pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai kemampuan nilai dan falsafah Konsep filsafat pendidikan dari berbagai fenomena Yang pertama, proses pendidikan sebagai suatu desain yang terpadu dan menyeluruh Yang kedua, menjelaskan arti dasar dari semua istilah pendidikan Dan yang ketiga, poin-poin yang mendasari konsep pendidikan yang berhubungan dengan ranah kehidupan manusia Dalam filsafat juga memiliki beberapa teori A. Teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom B. Teori yang berhubungan dengan hidup manusia C. Teori pelaksanaan D. Teori dapat meng-cover pendidikan filsafat Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa Merupakan asas dan perdoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa Termasuk aspek pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.